5 Fakta Menarik Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, pernahkah Sobat TVUI mengetahui dimanakah tempat yang digunakan oleh para pemuda untuk mengamankan mereka? Ternyata, para pemuda meminjam rumah Jiao Kisyong, seorang pedagang peti mati keturunan Tionghoa yang dikenal baik hati. Ia bersedia meminjamkan rumahnya untuk menampung para tamu dari Jakarta. Sebelumnya, rombongan sempat beberapa kali berpindah lokasi dikarenakan ketidakamanan situasi. Rumah Jiao akhirnya dipilih karena letaknya di tepian sungai Citarung, memudahkan rombongan untuk melakukan pelarian apabila Jepang mendatangi lokasi tersebut. Selain itu, rumah Jiao yang luas dinilai nyaman bagi Fatmawati dan Guntur yang masih bayi. Saat ini, rumah Jiao telah dialih fungsikan sebagai museum. Bangunan tersebut tetap mempertahankan bentuk aslinya. Walaupun banjir Citarung tahun 1961 membuat rumah Rengas Dengklok terpaksa bergeser sejauh 150 meter dari lokasi asalnya. Nah, bagaimana Sobat TV UI? Apakah kalian tertarik berkunjung ke sana? Fakta yang kedua Taukah Sobat TV UI bahwa konsep naskah proklamasi tulisan Bung Karno sempat terbawa oleh BM Diyah selama 47 tahun? Sebelum diajukan kepada anggota PPKI, konsep naskah proklamasi yang telah disetujui harus terlebih dahulu diketik. Sayuti Melik yang kebetulan lewat diminta secara spontan oleh Soekarno untuk segera mengetik konsep tersebut. Tentu tidak terbesit dalam benak Sayuti untuk membuat rangkapan dari teks proklamasi. Konsep tulisan tangan Bung Karno diletakkan begitu saja di meja. Namun, BM Diyah yang menemani Sayuti mengetik, diam-diam menyimpan tulisan itu. Setelah dibawa selama 47 tahun, BM Diyah akhirnya menyerahkan konsep naskah proklamasi kepada Presiden Soeharto. Pada tahun 1993. Wah, lama juga ya Sobat TV UI? Selanjutnya, ada fakta yang ketiga. Dua jam sebelum pembacaan proklamasi, ternyata Soekarno sempat terserang malaria loh Sobat TV UI. Hal itu disebabkan oleh kurangnya waktu istirahat sang bapak proklamator. Setelah sehari sebelumnya, terjadi peristiwa ngengas denglo dan perumusan naskah proklamasi. Meskipun sedang sakit, tekad Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya tidaklah surut. Usai mengonsumsi obat dan madu hadramaut asal Yaman, ia bersiap untuk membacakan proklamasi bersama Bung Hatta. Wow, keren sekali ya bapak proklamator kita, Sobat TV UI. Kita beralih ke fakta yang keempat. Sobat TV UI pasti sering banget menjumpai foto yang satu ini. Foto Bung Karno yang sedang membacakan proklamasi, tentu saja menjadi foto yang berharga karena menjadi bukti otentik kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahukah kalian bahwa negatif dari foto tersebut hampir saja dirampas oleh tentara Jepang? Frans dan Alex Mendut menjadi fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Sayangnya, keinginan untuk menyebar luaskan hasil bidikan mereka ke koran-koran nasionalis sempat terhambat. Negatif foto milik Alex berhasil dihancurkan oleh tentara Jepang. Beruntung, negatif foto milik Frans tidak terlaca keberadaannya. Frans menyembunyikannya di halaman kantor harian Asia Raya. Foto-foto inilah Sobat TV UI yang diterbitkan oleh Harian Merdeka pada 17 Februari 1946 dan dapat kita nikmati hingga hari ini. Fakta yang terakhir Sobat TV UI, kalian pasti tidak asing dengan suara yang satu ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suara ini memang suara asli Bung Karno. Namun, tahukah Sobat TV UI bahwa suara tersebut bukan rekaman asli Bung Karno saat membacakan proklamasi pada tahun 1945? Ketika proklamasi dibacakan, suara Bung Karno tidak sempat terdokumentasikan. Ia juga tidak berniat untuk mengulangnya. Namun, Yusuf Konodiburo, yang merupakan kepala RRI pertama, terus berupaya membucu Bung Karno agar mau merekam suaranya. Pada tahun 1951, Bung Karno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi. Dan kali ini, suaranya berhasil direkam. Sobat TV UI, tadi kita sudah menyaksikan berbagai fakta menarik dibalik kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, episode Ngopi berkesempatan untuk ngobrolin seputar fakta-fakta kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang Ibu Mutia. Jadi, Profesor Dr. Mutia Faridah Hatta Swasono atau Krapkali Disapa Denari Mutia adalah seorang putri dari Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Untuk lebih tahu lagi tentang fakta-fakta kemerdekaan tersebut, tetap bersama saya, Jelita Murni, di Ngopi Ngobrol Pakai Isi. Sobat TV UI, sekarang saya sudah terhubung dengan Ibu Mutia Hatta. Apa kabar Ibu? Apa kesibukannya selama pandemi ini? Mengajar. Mengajar webinar, menulis. Tentang seputar fakta-fakta kemerdekaan dari sudut pandang Ibu Mutia selaku anak Bapak Muhammad Hatta. Nah, Bu, sebelum akhirnya dibacakan teks proklamasi oleh Pak Soekarno, kita tahu, mungkin Ibu pasti Ibu tahu juga bahwa ada peristiwa yang dinamakan Rengas Dengklok ya, Bu ya. Sejumlah pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke daerah Rengas Dengklok di Karawang untuk diskusi kesepakatan antara golongan tua dan muda untuk hari kemerdekaan ya, Bu ya. Adakah cerita mengenai peristiwa Rengas Dengklok yang Ibu ketahui? Atau mungkin ada fakta-fakta beredar yang salah tentang peristiwa tersebut yang Bung Hatta pernah ceritakan ke Ibu? Sebenarnya kan seharusnya tanggal 16 pagi itu rapat terakhir untuk menyelesaikan peristiwa dari para pilih negara. Cuma pada pagi-pagi sekali, sesudah sahur, karena itu bulan puasa, Bung Karno datang pertama Ibu Fatmawati dan menjemput ayah saya. Jadi, pemuda itu menjemput Bung Karno dulu, kemudian menjemput Bung Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok alasannya karena akan ada pemuda akan menyerbu ke markas ini. Karena dikatakan Jepang sudah menyerah. Tapi Bung Hatta mengatakan itu hal yang sangat tidak disukai karena itu tidak bisa terjadi. Karena Jepang itu masih mempunyai kekuasaan walaupun sudah menyerahkan Hiroshima dan Nagasaki di Ibu. Tapi kekuatan di Indonesia masih kuat, masih besar. Jadi, tidak mungkin itu terjadi. Dan aneh kata terjadi pun itu akan ada panjir. Tapi anak muda, ngotot. Keduanya, maksudnya kena keresen. Supaya kedua ini yang dianggupkan bagi budaya, yang sudah lebih senior, diamankan. Tapi sebetulnya Rengas Dengklok itu hanya suatu tempat yang diamankan, dihindungi. Tapi sebetulnya tidak terjadi apa-apa. Jadi, Bung Hatta melihat Rengas Dengklok sekedar suatu istiwa, suatu tempat. Tapi tidak bermakna sejarah yang berkenanya suatu proses dibawa ke sana. Tapi berkembang isu-isu, kemudian sekian tahunnya, oh di sini tempatnya, di semeja perundingan. Tidak ada perundingan sama sekali sebetulnya. Mereka bertiga itu, Bung Hatta dan Ibu Fatmati, yang bergantian saja mengurus Guntur. Yang masih kecil waktu itu, setahun, ya seberapa bulan gitu ya, belum sampai setahun barangkali. Ya, jadi agak rewel gitu kan, masih kecil. Susunya tertinggalan, objek yang tak karta gitu. Berarti ada sedikit kesalahan dari fakta-fakta yang beredar selama ini ya, Bu? Ya, ya. Dan itu, baiknya Anda baca perspektif proklamasi di perusahaan nasional pasti ada. Jadi, Bung Hatta yang menulis. Oke. Saya juga waktu SMA taunya, ini Rainas Dengklok itu peristiwa penculikan, padahal sebenarnya ada cerita lain di balik itu ya, Bu ya? Penculikan itu benar, tetapi persepsinya salah. Oh ya, persepsinya salah. Dengan membawa mereka berdua ke sana, hanya melihat proklamasi sehingga akhirnya jadi tanggal 16, tapi 17 ya, proklamasi. Ya, kalau dikatakan, angka 16, 19, 17, bagusan 17 gitu ya. Karena 17 dibagi dirinya sendiri. Ya, diberikan angka gitu. Jadi, ini adalah suatu pemunduran ya, satu intervensi sebetulnya ya, membuat kemunduran waktu itu. Ketertundaan waktu. Ya, jadi, selama satu hari. Tapi di situ akhirnya, seperti hari kembali, dan ada jernyata yang mempul dikiranya tetap yang pemberontakan pada tidak. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta, sudah larut malam. Jadi, tidak bisa lagi rapat di Pejambon. Ya. Bukan, di Hotel Desain, kalau nggak salah ya. Tidaklah karena, saya nggak lupa tempatnya. Jadi, tidak bisa di tempat rapat itu, tapi harus akhirnya memiliki rumah dari Maida. Ya, laksamana Maida. Oh ya, laksamana. Ya, Maida. Selain peristiwa rengas dengkok, Bu, adakah peristiwa unik lainnya atau cerita lain dibalik peristiwa kemerdekaan atau bahkan di masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum banyak orang yang tahu nih, Bu? Ya, begini. Mungkin ini juga ada kejadian yang dimana suatu proses bitunggal menjadi vital. Jadi, kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta itu selalu bersama-sama. Ya, tetapi pada suatu waktu, ada memoir tulisan Bung Karno yang mengatakan, gitu, menyeratkan sebetulnya mereka waktu proklamasi itu, Bung Hatta hanya diperlukan karena dia orang Sumatera. Nah, itu tidak benar. Jadi, itu memang ucapan Bung Karno sendiri, tapi ini ada suatu proses dimana Bung Karno waktu itu sudah dalam situasi yang berbeda, dalam melupakan perjuangan. Karena beliau tiba-tiba bersedia menjadi presiden seumur hidup, dibuai oleh sanjungan parpol, terutama PKI, ingin yakin bahwa Nasakom itu bisa berhasil seperti itu. Padahal sebetulnya tidak bisa, Bung Hatta sudah mengingatkan tidak mungkin itu seperti minyak dan air. Kalau ini istilah saya, tidak mungkin mengatukan, ya ibaratnya seperti minyak dan air. Tapi, beliau tidak percaya. Sehingga Bung Hatta memberikan kesempatan Bung Karno untuk menjalankan secara fair chance apa yang dipikirkannya akan berhasil dan ternyata tidak. Jadi, kenapa Bung Hatta mengundurkan diri? Karena kalau tidak pun itu situasinya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Jadi, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada konflik antara kepala negara dan wakil kepala negara. Sehingga Bung Hatta memilih menjadi orang biasa, bukan lagi pemimpin nasional yang berdinas, gitu, sebagai wapres. Dan, tapi Bung Hatta mengatakan saya akan tetap mengawal dan memberi, mengawal itu artinya memberikan masukan, ya. Karena itu Bung Hatta beberapa kali menulis surat kepada Bung Karno, tidak banyak sih, tetapi apabila ada masalah, Bung Hatta menulis. Jadi, tidak mengumbar ke media, tapi Bung Karno karena tugas, tujuannya adalah mengingatkan Bung Karno sebagai presiden. Jadi, jangan begini, jangan begitu, artinya tidak harus orang lain tahu. Nah, saya kira itu sikap pemimpin dan Bung Karno juga, ya, apakah marah atau tidak, itu beliau yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi, ini adalah suatu bentuk pihak yang satu mengingatkan dan bagi Bung Hatta itu tanggung jawab, ya. Turut memberi saran juga, ya, Bu, untuk kebijakan Pak Karno? Ya, betul. Ada juga, ini, Bu, kabar bahwa dulu Bung Hatta memutuskan untuk tidak menikah sama sekali sebelum Indonesia Merdeka. Ya, apakah kabar itu benar, Bu? Dan apa sih, Bu, kalau itu benar, apa alasan Bu Hatta untuk memutuskan tidak menikah sebelum Indonesia Merdeka? Ya, karena perjuangan itu adalah pekerjaan yang besar, sulit, memerlukan tanggung jawab pribadi, dan juga tidak boleh menyusahkan keluarga. Ya, ya, jadi, kalau masih bujangan, tanggung jawab itu diselesaikan dulu, bang, nanti menikah. Jadi, karena apa, waktu Bung Hatta dibuang ke Digul, ada beberapa orang yang temannya juga ikut dibuang, ada yang juga melihat di sana beberapa orang yang, orang Indonesia dari pulau-pulau lain dibawa ke sana, di Digul, diasingkan oleh Belanda. Ada yang membawa anak-anaknya, istri, dan mereka meninggal di sana, karena kan medan-nya sangat berat di Open Digul itu. Nah, kemudian ada juga yang suaminya pergi sendiri, tiba-tiba putus hubungan, lalu dikatakan suaminya sudah meninggal, dan kita harus tahu kondisi ya, tidak ada telpon, tidak ada kesempatan surat menyurat, ya. Sebetulnya ada, tapi untuk orang-orang yang terdentu, tidak ada, gitu. Akhirnya, dikatakan suaminya meninggal, dan dia menikah lagi, padahal suaminya masih hidup. Nah, seperti itu, kan sedih, kan? Kemudian juga ada anak-anak istri meninggal, dan putus hubungan keluarga, seperti itu. Jadi, Bung Hatta mengerasakan, kalau mempunyai pikiran, kalau sudah berjuang, harus berjuang, tuntas, sampai Indonesia merdek. Karena tujuan hidupnya adalah itu. Beliau terlalu cinta sama rakyat, jadi tidak rela kalau bangsa Indonesia tetap terjajah. Karena beliau umur 19 tahun sudah berangkat ke negeri Belanda untuk sekolah di situ, jadi mahasiswa, dan melihat bedanya antara mahasiswa Belanda dengan mahasiswa di negara jajahan Belanda. Itu sangat tidak seimbang, ya. Kesempatan-kesempatannya jauh berbeda, dan tidak boleh sekolah. Jadi, mengatakan Indonesia harus merdeka, dan atas kekuatan sendiri. Dan itu perjuangannya, dia secara konsumen, dia mencurahkan pikiran dan hatinya, jiwanya, raganya untuk itu. Nah, jadi menjadi pemimpin itu bagi Bung Hatta adalah suatu pengorbanan. Pemimpin adalah pengorbanan. Dan satu lagi, dalam memperjuangkan kemerdekaan di negeri Belanda, Bung Hatta itu memilih, selain juga melalui perhimpunan Indonesia, menanamkan ide tentang kemerdekaan, gagasan kemerdekaan, tetapi Bung Hatta juga mengatakan, kalau Indonesia merdeka, dia punya teman-teman juga berpikiran sama, kalau Indonesia merdeka, maka kita, saya, harus menjadi salah satu pemimpinnya. Dan karena itu, saya harus mengisi diri saya dengan ilmu, untuk bisa, yang relevan untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi pejabat negara, seperti itu. Jadi, karena itu Bung Hatta mempelajari, selain ekonomi, kan memang majernya, mempelajari politik, tata negara, tata negaraan, kemudian juga administrasi, public administration, kemudian juga macam-macam ilmu, termasuk sejarah Eropa, dan sebagai ilmu yang digunakan untuk memimpin negara, ketata negaraan terutama. Banyak sekali ya Bu, aspek yang Bung Hatta minati dan pelajari. Ya, memang tanggung jawabnya sebagai tokoh yang merasa dirinya harus bekerja untuk negara dan bangsa Indonesia. Secara utuh. Ya, secara utuh. Apa pesan dan harapan Ibu agar generasi muda Indonesia tetap cinta tanah air dan juga menjaga serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, kita harus menjadi orang yang utuh ya, betul-betul mencintai tanah air dan bangsa, dan bagaimana kita bisa membuat diri kita cinta tanah air, bangga pada tanah air kita. Nah, itu bisa dari bagaimana kita membenahi diri kita sendiri dari awal. Misalnya kita harus bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik, boleh kita juga bisa berbicara bahasa Indonesia yang setelah apa namanya sekarang gitu. Misalnya bilang tidak, enggak gitu ya. Ada lagi, kagak gitu bahasa kartu yang lainnya juga. Enggak apa, tetapi kita harus bisa berbahasa standar dan kalau menulis, harus bisa menulis dalam bahasa Indonesia yang standar. Kemudian juga kita harus menyukai makanan Indonesia, kuliner. Makanan Indonesia. Dan bangga pada fauna flora kita dan mineral kita, dan kita juga harus memahami secara sebaik-baiknya, sehingga kita tidak terombang-ambing pada prinsip ini, prinsip itu, ideologi ini, ideologi itu, karena kita tidak tahu. Sekarang bangsa Indonesia sudah banyak bisa menerima masukan dari era digital kan sekarang ini, teknologi digital sudah memberikan terlalu banyak hal. tetapi kita harus tahu tetap prinsip apa yang kita harus miliki, pengetahuan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tentang negara kita, sejarah Indonesia, dan juga mengenai sejarah Indonesia dari dulu sampai sekarang, supaya kita tahu besarnya, kita bangsa yang sudah tua bukan yang baru muncul kemarin. Kita bangsa yang punya tradisi yang kuno, yang penuh kebesaran, kerajaan dan sebagainya, tapi sekarang kita bersatu sebagai bangsa Indonesia dengan kemampuan kita untuk mengadaptasi kemajuan, tapi tidak terbawa hanyut, akhirnya hanya menjadi semacam tunduk pada teknologi, jadi yang bersifat robotik, itu tidak. Jadi kita harus tahu apa yang kita harus gunakan, bagaimana kemajuan teknologi IPTECOM harus kita gunakan untuk kemajuan bangsa sendiri. Terima kasih banyak Ibu Mutia sudah mau bergabung bersama kami, banyak sekali informasi yang mungkin banyak yang kami belum tahu, terima kasih banyak Ibu sudah sharing, semoga Ibu set selalu ya Bu ya. Terima kasih, semoga TV UI bisa maju terus, amin, terima kasih Ibu. Kita TV yang mempunyai integritas, yang punya nama di dunia komunikasi kita yang sudah sangat canggih. Nah, Sobat TV UI itu tadi ngobrol singkat kita bersama dengan Ibu Mutia Hatta. Ternyata banyak banget nih informasi dan hal menarik yang kita dapatkan dari Ibu Mutia tadi. Kita jadi tahu bahwa ternyata beberapa fakta sejarah yang selama ini kita tahu, itu ada yang salah, terutama tentang peristiwa Rengas Denklok yang tadi Ibu Mutia ceritakan kepada kita. Selain itu, kita juga harus selalu ingat terhadap pesan Ibu Mutia tadi, bahwa kita sebagai generasi muda harapan bangsa, kita harus percaya pada potensi negara kita, kita tidak boleh minder dan bergantung pada negara lain. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita percaya diri bahwa kita punya peran masing-masing dalam memajukan Indonesia, kita harus percaya diri untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terpenting lagi, kita harus bersatu padu dalam merawat ideologi Pancasila dan menghidupkan nilai-nilai kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Sekian episode Ngopi kali ini, saya Jelita Murni beserta kru yang bertugas samit undur diri. Sampai bertemu di episode Ngopi selanjutnya ya. Ngopi, ngomberol pakai isu. Terima kasih telah menonton!